Pemirsa, ratusan rumah di gerobokan Jawa Tengah terendam banjir akibat luapan sungai Lusi. Banjir menggenangi rumah warga dan jalan kampung dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Warga memilih bertahan dan berharap ada perhatian dari pemerintah daerah. Sementara itu sekolah juga diliburkan akibat terendam banjir. Cuaca ekstrim yang terjadi di daerah salah satunya adalah di gerobokan Jawa Tengah mengakibatkan bencana banjir. Ratusan rumah di gerobokan terendam banjir. Banjir menggenangi rumah dan jalan kampung dengan ketinggian air 50 cm hingga 1 meter. Salah satunya yaitu di desa Getas Rejo, kecamatan gerobokan Kabupaten Gerobokan. Rumah warga terendam banjir dengan ketinggian 50 cm sehingga membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Warga pun memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda milik mereka. Banjir terjadi setelah elevasi sungai Lusi yang tidak kuat menampung air sehingga meluap ke pemukiman warga. Selain rumah, jalan juga terendam banjir sehingga membuat aktivitas menjadi terganggu. Menurut warga, banjir awal tahun ini merupakan banjir yang terbesar yang sebelumnya terjadi pada bulan Desember 2022. Kalau ketinggian airnya seberapa ini? Sampai lutut. Terus enggak ngungsi? Enggak. Terus untuk perabotan dan harta benda gimana? Bisa naiknya lah. Ada sehorti-horti itu. Kalau banjir kayak gini mengganggu bu ya? Ya mengganggu. Mengganggunya gimana bu? Ini enggak bisa keluar, cari makanan. Bantuan pemerintah belum ini? Kalau ada keuntungan pemerintah, bantuan dari itu ada jaya. Banjir di Desa Anggetas ini, Pak? Ya, jadi banjir ini adalah dampak dari luapan sumenusi yang curah hujan di akhir tahun sampai awal tahun ini. Nah, ini seperti yang disampaikan BFKG bahwa cuaca ekstrim ini akan berlangsung sampai awal Januari. Banjir yang di kampung ini, Pak? Ya, ini satu bulan sudah tiga kali. Ini terakhir yang paling besar ini. Sudah tiga hari ini perhatian dari desa atau masyarakat, dari pemerintah juga belum ada ini, Pak. Kalau ketinggian airnya berapa ini, Pak? Ya, sekitar hampir 1 meter lah. Ada berapa kakak yang terendam? 65 kakak. Sementara itu, bangunan sekolah dasar negeri 1 di Desa Getas Rejo, Kejamatan Gerobokan, Kabupaten Gerobokan juga tergenang banjir akibat luapan sungai lusi Senin pagi. Ketinggian air mencapai 40 cm. Seluruh ruang kelas dan ruang guru serta ruang perpustakaan terendam banjir. Pihak sekolah terpaksa meliburkan aktivitas belajar bagi para siswanya. Ketinggian airnya berapa, Bu? Ini sempat merendam berapa? Yang sebelah barat itu sudah kira-kira 30 cm, 40 cm sudah masuk di ruangan gitu, Mas. Ya, karena hujan dua hari, tidak henti-henti. Akhirnya sungai lusi yang ada di dekat sekolah itu meluap hingga mengbenangi sekolah di negeri 1 meter kecil ini. Saat ini ketinggian air masih terus bertambah. Pihak sekolah belum bisa memastikan para siswa kembali masuk ke sekolah karena air banjir belum surut. Eko Agung Suryanto, Sumarang TV